Udah fokus belum sih? Oke Suara dispenser Oke, ulang Ulang, 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 ulang Selamat datang kembali di channelku Astaga, aneh banget ga sih? Hai, teman-teman, selamat datang kembali di channelku Selamat datang ke channelku Kalo kalian belum kenal gue, salam kenal Gue Akwira So, hari ini gue mau bikin videonya sendiri aja Ga sama Cesa Karena gue pengen ngebahas satu topik yang menarik banget Gue bakal sharing, mungkin bakal sampai beberapa episode tentang How I Prepare My Wedding Oke, kalo misalkan kalian belum tahu Gue udah menikah tanggal 4 Februari 2024 kemarin Dan gue tuh menyiapkan pernikahan gue selama hanya 40 hari Keren bukan? Sebelumnya gue sama suami gue itu emang pacaran LDR Jadi kayak emang lebih banyak yang mempersiapkan pernikahan duluan ini tuh gue Dan karena kerja dia sibuk Jadi memang gue yang membuat timelinenya dan segala macem Tapi untuk di video kali ini gue pengen sharing hal pertama yang harus kalian lakuin ketika ingin mempersiapkan wedding Oh iya gue menamakan episode-episode ini yaitu Aku Iras Wedding Guide Oke, mari kita mulai Ada beberapa step yang menurut gue tuh penting banget untuk kalian jalanin Untuk mempersiapkan pernikahan Anyway, mungkin ini step-stepnya juga udah diketahui sama banyak orang Cuma disini gue pengen sharing tentang pengalaman gue aja Dan juga gue pengen sharing ini step-step yang gue laluin Yang paling pertama adalah berdiskusi sama pasangan Ini tuh sebarunya kalo misalnya diskusi sama pasangan itu bukan hanya hal pertama aja Tapi kalian bakal terus diskusi sampai nanti hari H acara And for the rest of your life of course Nah apa aja sih yang harus didiskusiin sama pasangan Anyway, ini diskusi sama pasangannya itu cuma terkait wedding ya Bukan kayak kehidupan setelah wedding Kalo misalkan pengen sharing-sharing juga nanti Apa aja sih yang gue obrolin sama Ciesa sebelum akhirnya kita memutuskan buat menikah Kalian boleh komen di bawah Diskusi sama pasangan itu ngomongin apa aja sih tentang wedding Yang paling pertama adalah budget Menurut gue budget itu yang paling utama dari segalanya Kenapa? Karena budget ini tuh yang bakal lentuin jumlah tamu, konsep nikahan, venue, harga-harga vendor, dan segala macem Kalo misalkan versi gue, tema nikahan gue itu pada akhirnya mengikuti budget yang kita punya Tapi tetep gak jauh dari tema yang kita pengenin Yaudah pasti lah semua orang tuh pasti punya wedding dreamnya Kayak pernikahan tuh kayak gimana di bayangan mereka Nah tapi emang ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan budget yang kita miliki gitu Jadi ya realistis aja lah Nah kalo misalkan soal budget Saat itu gue 50-50 sama Ciesa Dan perihal budget udah gue bahas lengkap di Youtubenya Follix Media Disitu ada video wedding preparation gue Terus gue juga bahas budget awal kita mutsin buat nikah dan juga gimana pembagian budgetnya Dan kayak gimana cara menabung Sampai ke totalannya kalian bisa lihat di Youtubenya Follix Media Nah lanjut untuk tema nikahan Nah tema nikahan ini banyak banget Kayak misalkan contohnya mau nikahnya indoor atau outdoor Terus misalkan mau di hotel atau mau ya kayak venue nikahan pada umumnya Itu tuh bisa dibahas disitu Termasuk juga sampai ke tema kayak contohnya misalkan pengen temanya rustic Atau pengen temanya princess Garing tau ya wedding dream orang setiap orang tuh pasti beda-beda Kalo misalkan gue waktu itu emang gue sama Ciesa tuh sama-sama pengen weddingnya tuh outdoor Terus kita juga pengen kayak ala-ala aesthetic Pinterest gitu Jadi pengennya tuh rustic dan juga bunga yang kita pakai waktu itu full white Jadi kayak cantik banget Selanjutnya ada adat Nah kalo misalkan adat ini tuh juga penting banget Yang bakal nyamung juga sama ke step berikutnya Adat ini juga bisa disesuaikan Karena setiap orang itu kan pasti punya keinginan yang berbeda-beda ya Kayak Ciesa sebenernya tuh dia lebih dominan ke Betawi dan Cina Tapi kalo misalkan menurut cerita dari mamanya sih dia ada Sundanya sedikit Sedangkan kalo gue tuh Sunda Nah karena Ciesa itu gak terlalu concern soal adat Sedangkan it's always been my dream untuk nikah pakai Sigur Sunda Jadi makanya kemarin nikahan gue gue tetep pakai Sigur Sunda Walaupun suami gue Sundanya sedikit doang Sekaligus kalo misalkan soal adat ini juga bisa sampai ngebahas kelamaran, pengajian, atau muknya ada siraman Atau acara-acara adat lainnya sebelum harihan nikah Nah ini juga kalo misalkan ngomongin gini itu balik lagi ke budget Budgetnya cukup gak? Terus budget berapa untuk kelamaran? Budget berapa untuk pengajian? Budget berapa untuk siraman? Dan lain-lain Kalo case gue sama Ciesa kemarin kita itu emang gak bikin acara lamaran Karena emang kita pengen hemat budget Dan menurut kita tuh it's not that important The most important thing adalah dia melamar ke bokap gue Dan juga orang tua gue ketemu sama orang tua Ciesa Jadi that's all Jadi makanya kita decided untuk gak bikin acara lamaran Karena menurut kita sih agak wasting money Karena lamaran tuh juga lumayan ya Harus nyiapin venue, catering, dekor, makeup, attire, semua-muanya Tapi balik lagi ya setiap keluarga beda-beda Semua orang punya preferensinya masing-masing Jadi ini aku cuma cerita based on my experience aja Dan juga ini karena kita persiapan nikahannya itu mendadak plus kita LDR Nah untuk pengajian waktu itu emang keluarga Ciesa maupun keluarga gue itu juga bikin pengajian Dan cuma itu aja kita gak bikin ada acara adat lainnya Kurang lebih mungkin itu ya kemarin itu semua sih yang gue diskusiin sama Ciesa sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menikah Jadi kita udah bahas kupas tuntas apa yang kita inginkan Wedding dream kita kayak gimana, budget kita berapa, jumlah tamu kita juga maunya ada berapa, konsep kita maunya kayak gimana Dan setelah itu kita lanjut ke step kedua yaitu berdiskusi dengan keluarga Nah kalo misalkan diskusi sama keluarga ini mungkin lebih susah lagi untuk dipukul rata Karena setiap keluarga itu punya keinginan yang berbeda, ekspektasi yang berbeda, dan pastinya materi yang berbeda juga Tapi ingat kalo kita nikah itu kita bukan cuma menyatukan dua kepala aja Tapi kita juga menyatukan dua keluarga Dan namanya suatu pernikahan itu kan tetep jadi hari yang penting juga buat orang tuanya Bukan cuma buat pengantinnya aja, jadi kita juga harus ada mendengarkan juga orang tua kita Kalo misalkan emang ada yang gak sependapat sama kita, kita harus cari solusinya, win-win solusinya gimana Nah kalo misalkan case gue sama Ciesa, alhamdulillah emang waktu itu kita udah nabung berdua Jadi kita tuh nikah full pake duit kita sendiri Memang masih ada bantuan dari orang tua, tapi kita mutusin buat alokasiin duitnya itu Buat ke honeymoon, tabungan kita, dan lain-lain Jadi saat itu ketika gue maupun Ciesa diskusi sama keluarga Posisinya kita udah ada uang untuk menikah Dan kita udah punya konsep di kepala kita yang kita inginkan gimana Dan kita tinggal ceritain aja ke orang tua Kayak, contohnya gini Gini lho bu, aku pengen konsep nikahannya tuh intimate aja Karena emang menurut aku terlalu wasting money kalo misalkan kita menang untuk kebanyakan tamu Terus juga aku mau nyefinya-nya outdoor aja biar lebih berasa intimatenya Budget kita nih yang kita punya sekarang segini Dan kalo misalkan kita liat sih budgetnya ini udah bisa Menyesuaikan dengan konsep yang kita mau Kayak gitu Nah diskusi sama keluarga ini juga termasuk sama yang tadi ya Yaitu adat Kayak misalkan contohnya yang tadi gue ceritain Gue pengen pake Sigur Sunda walaupun keluarga Ciesa itu Sunda cuma sedikit Hal itu juga gue omongin ke mamanya Gue minta izin juga Ma boleh gak kalo misalkan pas akat aku pake Sigur Sunda Karena aku pengen banget dari dulu pake Sigur Sunda kalo menikah Terus mamanya jawab Oh yaudah gapapa Ciesa juga emang ada Sunda dikit kok Dan juga emang keluarga kita gak terlalu concern soal adat Jadi begitu deh Diskusi sama keluarga juga termasuk jumlah tamu Kayak contohnya misalkan gue ini nikahannya intimate Jadi gue ngomong sama orang tua gue maupun orang tua Ciesa Ma, pa, bu, yah Kita ini nikahannya intimate Total kita ada segini peks Jadi kuota yang bisa kita kasih untuk tamu orang tua Hanya segini ya gitu Based on my experience Alhamdulillah keluarga gue sama keluarga Ciesa itu emang menerima banget konsep nikahan yang gue sama Ciesa mau Ya mungkin itu juga karena kita nikahannya itu pake duit kita sendiri Jadi mungkin kita jadi lebih didengar Dan juga yang paling penting kita memberikan alasan juga Kenapa cuma 300 tamu Kenapa budgetnya cuma 150 juta dan segala macem Kita bisa ngasih alasan yang logis Kita bisa ngasih alasan yang valid Sampai akhirnya bisa diterima oleh keluarga Oke maaf kalo kameranya posisinya agak berubah Karena barusan baterainya abis Jadi harus ganti baterai dulu Oke jadi kurang lebih mungkin itu yang bisa didiskusin sama keluarga Baik lagi kalo misalnya ngurusin ikan itu emang harus ada mutual understanding Bukan cuma kita sama pasangan aja Tapi juga kita sama keluarga kita Maupun sama keluarga pasangan Mungkin bakal banyak ada perbedaan pendapat Atau mungkin ada perdebatan kecil Dan itu wajar banget Karena kita sama pasangan aja Hal sepele aja bisa berdebat Apalagi kalo misalkan kita lagi planning sesuatu hal yang Bakal kita inget selamanya Yaitu hari besar kita Our wedding day Kalo misalkan menurut gue pribadi Gak semua ekspektasi keluarga itu harus dipenuhi Dan gak semua ekspektasi pernikahan kalian Itu juga harus dipenuhi Baik lagi mutual understanding Oke kita lanjut step ketiga Yaitu cari inspirasi pernikahan Nah cari inspirasi pernikahan ini Sekarang udah banyak banget Bisa dicari dimana-mana Bisa dari Pinterest Bisa dari Instagram Youtube Atau website Atau juga sekarang bahkan udah banyak juga aplikasi-aplikasi wedding Selain itu kalian juga bisa dateng ke wedding fair Untuk bisa tau nih kira-kira konsep nikahan tuh kayak gimana Kalian bisa dateng sama pasangan kalian Atau in my case gue dateng sendiri waktu itu Kalian bisa ngeliat-liat langsung Biar kalian tuh juga kebayang Kalian bisa ngeliat tema nikahan orang-orang Kalian bisa juga liat langsung vendor-vendor wedding Dan juga kalian bisa langsung bandingin harga-harganya Kalo gue waktu itu dari dulu Gue tuh udah sering banget nge-save wedding inspo di Pinterest Dan gue tuh nge-save-nya selalu yang outdoor Yang rustic segala macem Dan pas gue ngobrolin sama Ciesa Ternyata emang dia juga suka sama konsep kayak gitu Jadi kayak alhamdulillah emang kita nge-click Kita satu konsep Jadi menurut gue makanya alhamdulillah banget Dengan intimate wedding Dan dengan budget yang kita masih mencukupi Ternyata kita bisa dapet wedding sesuai yang kita mau banget Baik lagi mungkin ada hal-hal yang harus kita relakan Karena kita mengikuti budget Tapi alhamdulillah gue bener-bener puas banget sama pernikahan gue kemarin Semua vendor gue puas Nah ngomongin vendor Step keempat adalah Cari vendor yang udah terpercaya Guys serius deh Cerita ditipu sama vendor Cerita vendornya ngaco Segala macem Itu tuh udah banyak banget Dan pastinya kalian pengen dong dapet vendor Yang bisa bekerja semaksimal mungkin Di hari kalian Di hari besar kalian Dan hari yang gak bisa diulang tentunya Jadi makanya penting banget untuk cari vendor yang udah terpercaya Apalagi kalo misalkan vendornya ini udah pernah dipake sama orang terdeket kalian Itu penting banget Vendor yang gue pake di nikahan gue kemarin itu Mostly gue udah kenal Contohnya dekor Ini kan yang paling sering fail juga ya Dekor gue ini gue pake dari Baidikala Owner dari dekornya ini emang gue kenal Dan juga gue kerja sebagai WO di Baidikala Jadi lumayan terjawab ya Kenapa gue bisa nyiapin wedding dalam 40 hari Karena gue punya basic sebagai WO Selain itu gue juga nyari WO yang gue udah tau kerjanya gimana Kemarin gue pake WO tuh dari Pride Wedding Yang mana WO ini tuh dipake sama nikahan abang gue waktu itu Dan gue ngeliat cari kerja mereka Dan gue sebagai adik aja Gue puas ngeliat servis mereka Jadi makanya gue memutuskan buat menggunakan vendor Pride Wedding sebagai WO gue Dan gue bener-bener puas banget Semuanya tuh helpful banget Sat-sat banget Dan semua tuh berjalan rapih banget Pokoknya untuk urusan vendor ini Kalian tuh gak bisa main-main Kalian bener-bener harus cari yang udah bisa terpercaya Nah kalo misalkan kalian pake jasa wedding planner Itu biasanya wedding planner juga udah bisa merekomendasiin vendor-vendor yang udah dia percaya Karena gak mungkin dong seorang wedding planner itu mau kerja sama sama vendor yang nyebelin Tapi itu opsi aja sih kalo kalian mau pake wedding planner Karena gue pribadi gak pake wedding planner Jadi gue bener-bener nanya ke orang terdeket aja Dan juga gue memaksimalkan koneksi yang gue punya dengan orang-orang sekitar gue Oke jadi kurang lebih itulah hal-hal yang menurut gue penting banget untuk kalian lakukan Ketika kalian lagi research and planning for your wedding Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi wedding prep Ataupun yang masih single tapi udah pengen kebayang-kebayang aja nih nanti kalo ngertiin wedding kayak gimana Dan gue juga doakan bagi yang lagi wedding prep dan nonton video ini Semoga urusannya dilancarkan Dan juga semuanya baik-baik aja dan hari hanya berjalan dengan lancar Amin Jadi mungkin untuk kali ini itu aja yang bisa gue share Kalian bisa komen di bawah apa aja sih yang kalian pengen tau soal wedding preparation Sekali lagi semoga video ini membantu And thank you for watching Cius!